wow wow transisinya dibuat agak-agak atempo sedikit disitu ini ada satu keunikan nih di lagu ini guys nanti gua kasih tau nih oke guys, balik lagi bersama gue Fibrin Suri di Sari Jarang Musik Rek hari ini gue akan mereaction ini The Boys lagi temen-temennya ini baru aja mereka baru comeback temen-temen sekitar semingguan guys ya hampir seminggu guys 16 Agustus mereka comebacknya temen-temen yang berjudul Whisper ya guys ya dan ini di request oleh anaknya Sang New oke The Boys Comeback Whisper untuk live The Boysnya Saran Candles di One The K atau The Stealer SBS Radio oke thank you banget ya untuk requestannya dari anaknya Sang New ya ini The Boys ini gue baru beberapa kali untuk reaction jadi kalau misalnya gue masih lupa-lupa sama namanya temen-temen atau masih belum bisa notice gue mohon maaf ya guys ya gue disini akan melihat dan akan lebih mereview ke karganya dan ke musiknya temen-temen ya jadi kalau ada hal-hal yang menarik dari lagunya atau yang lainnya temen-temen nanti gue akan share ke kalian guys ya oke deh guys ini langsung aja ya kita coba tonton videonya The Boys Whisper wow ini hampir seminggu tapi yang tonton sudah 35 juta orang guys ini banyak banget ya langsung aja kita tonton videonya kita review bareng-bareng guys 3, 2, 1 oke oke wow ada suara kayak triangle gitu ya ting 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 oh antara triangle atau bell gitu guys wow cukup groove temen-temen dan dia beatnya dia pake snap ya snap jari ya pluk 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 gitu ya oke wow oke ini cukup groove temen-temen cukup groove cukup untuk dance ini enak nih guys wow wow rapnya rapnya oke lumayan lumayan kasar suara dia ya wow oke suaranya tinggi nih guys yang gini nih oh oke oh oke ulang sedikit ulang sedikit itu tadi yang suaranya rambutnya warna apa tuh guys wait 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 nah ini yang rambutnya warna pink ini lumayan suaranya tuh lumayan unik ya temen-temen oh ada plug-plug elektroniknya juga disini guys oke oke wow 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 transitionnya dibuat agak-agak-agak atempo sedikit disitu oke oke sama ada sama ada suara yang dikasih efek chorus gitu ya temen-temen terakhir ya disini oke nah disitu guys wow oh bagian back back ini apa backing vokalnya temen-temen whisper 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 wow dinamikanya dinaikin ya oke ada trapnya disitu oke disini baru ada berasa lebih elektronik ya guys dia pake hi-hatnya nge-trap gitu ya keret 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 lebih banyak gitu ya oh halus suaranya guys yang rambutnya biru oke nice nice vocal fry disitu ada sway sway ada gitunya ya oke 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 first two oh oke oke bagian sini bagian first two ini agak berubah vibe-nya lebih dark gitu guys lebih minor ya oke 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 dia kerasa lebih dark disini pas di rapnya temen-temen ya karena chordnya dia lebih diminorin temen-temen oke hmm oke dan dia juga banyak main vokal-vokal ini temen-temen apa ornamen-ornamen vokalnya tuh kayak lebih nyaut-nyautin gitu temen-temen oke 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 bagian bagian bridge ya lebih ritmical temen-temen kerasanya karena plug-nya tuh lebih dimain secara ritmis ya oke oh mulai di-build disini oh pistolnya tembakannya wow itu keren banget itu keren banget yang ditembak oke nice borgole langsung rantainya langsung ini ya wuh bagian ini enak banget temen-temen ini yang gue notice dari tadi yang bagian yang whisper 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 nah disitu dia tuh mainin graduation tuh bagus banget temen-temen konsepnya ya dinamikanya dimainin guys oke wuh oke oh oke ini gue bahas dulu temen-temen di bagian force dia tuh gak terasa gak terasa agak elektronik atau nge-trap gitu tetap cuman pada saat di revet temen-temen itu kerasa banget langsung berubah jadi trap ya temen-temen kalian bisa denger dari hi-hat nya oke oke wow 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 chord nya disini langsung berubah langsung progressive langsung berubah temen-temen oke disini disini bitrap nya udah mulai mati disini lebih ke snare aja ya padahal pas di bridge yang awal ini dia mixing untuk hi-hat nya dia lebih ke kiri guys nah lebih ke kiri ya oke ini kalo pake headset kedengeran banget nih wow wah tapi vokal nya sih oke oke loh disini loh guys the boys ya oke oke ada ada vokal chops disitu itu gue curiga dari vokal mereka cuman dikasih efek dikasih lebih ke apa ya di edit gitu ya suaranya ya oke wow bagian situ build nya enak banget kok kepikiran aja temen-temen untuk bikin itu whisper 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 itu enak banget tuh dinamikanya guys oke oke wow nice oke udah selesai oke 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 ini ada satu keunikan nih di lagu ini guys nanti gue kasih tau nih wait asik asik oke nice udah udah selesai temen-temennya the boys whisper ini ya nah ini ini ada keunikan yang akan gue kasih tau ke kalian disini tuh kalau kalian perhatiin ya untuk suara bassnya itu gak terlalu dominan jadi suara bassnya tuh dia gak terlalu dominan dia malah lebih dominannya kalau menurut gue tuh lebih ke dinamika vokalnya guys lebih naik turun gitu ya apalagi pada saat di revnya pas dia sebut whisper 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 nah itu dari volume kecil sampai volume gede guys jadi kayak graduation gitu dari misalnya volumenya 50, 60, 70, 80 dan dia makin lama makin naik dan itu itu menurut gue salah satu treatment yang bagus banget temen-temen ya dan disini tadi gue ngelihat di verse dia gak terlalu yang menampakkan vibe yang lebih nge-trapnya lebih elektronik ya cuman pada saat di bagian revnya itu baru kelihatan banget tuh mereka tuh pake hi-hat yang lebih nge-trap temen-temen ya lebih ada groove-nya lebih kayak lebih hip-hopnya gitu temen-temen ya kalau di verse dia lebih nge-groove kalau di revnya dia lebih hip-hop temen-temen lebih trap ya dan satu lagi ini untuk vokalnya temen-temen untuk vokalnya mereka tuh gak terlalu banyak menggunakan pecah suara temen-temen gak terlalu banyak cuman di beberapa doang ya yang jadi aksen kayak yang tadi di whisper-whisper-whispernya itu itu dia pake pecah suara guys tapi kalau untuk secara dominan mereka tuh gak terlalu banyak pake pecah suara tapi mereka tuh lebih banyak pake saut-sautan gitu ya atau vocal chops vocal chops gitu ya jadi ada beberapa part itu part transisi abis itu part untuk vocal chopsnya ornament-ornament vocalnya itu tuh vocal mereka tuh dijadiin kayak efek-efek gitu ya temen-temen jadi suaranya tuh gak raw jadi dikasih efek dan menurut gue itu satu hal yang unik ya temen-temen dari lagu ini dan yang paling gue notice disini adalah hooknya itu menurut gue adalah pas di bagian whisper-whispernya temen-temen dan itu keren banget itu jadi salah satu hook dari lagu ini temen-temen ya oh guys thank you buat yang udah nonton video ini sampai habis menurut kalian gimana kalian boleh komen di bawah temen-temen ini kira-kira review gue untuk lagu ini untuk pertama kali gue denger seperti ini ya guys ya dan untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe karena siap hari akan ada video baru untuk kalian jam 5 sore dan untuk kalian mau request-request juga dan akses konten premium gue udah ada di bawah temen-temen di link deskripsi disitu ada konser-konser dan sebagainya guys ya oke guys kalau gitu gitu aja review gue untuk lagu ini temen-temen kira-kira kedepannya gue harus mereaction apalagi dari The Boys ini kalian boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya dan kasih like sebanyak-banyak ya guys ya gue Febrin Suri dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik Reax selanjutnya bye-bye